Ada kemungkinan nggak sih Mas Menteri bahwa ya karena konstelasi politiknya sekarang ini memang berbeda ya dibandingkan 2019 saat itu kan Pak Jokowi memang sudah jelas akan mencapleskan. Sekarang ini kan masih cair nih semua nih dan semuanya butuh tiket. Ketika Gerindra sudah jelas membawa atau mengusung nama Bapak Prabowo sementara itu juga sebetulnya kapasitenya seorang Sandiaga Uno juga kapasitasnya capres juga gitu ya yang nggak mungkin pakai the same boat, same tiket begitu Mas Menteri. Mas Menteri demi-demi politik begitu mengambil tiket yang lain yang disediakan oleh partai lain. Saya ingin mengajak kita kembali ke bulan Juli-Agustus 2018. Saat itu Bapak Presiden akan mencalonkan diri dan memilih calon wakil presiden. Dan waktu itu juga belum diputuskan sampai last minute. Saya masih ada di Moskow waktu itu. Wakil gubernur yang lagi bertugas. Membawa program Sister City dan ya nggak pernah terpikir saat itu kan saya mendadak dipanggil sebagai kader Gerindra. Sebagai kader Gerindra saya dipanggil dan diminta untuk berkomunikasi dengan beberapa partai politik. Setelah Pak Presiden mencalonkan bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Abah IAI yang sekarang menjadi WAPRES. Akhirnya diputuskan oleh Koalisi Adil Makmur waktu itu untuk meminta saya mendampingi Bapak Prabowo sebagai wakil presiden. Itu malam itu saya diminta untuk meninggalkan partai Gerindra. Dan baju partai yang biasa saya pakai putih coklat itu diganti pakai baju biru. Jadi politik itu betul-betul last minute. Jadi kita nggak bisa berandai-andai. Tapi kita harus meluruskan niat kita dan memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini ibadah. Jadi saya akhirnya diminta berhenti sebagai kader Gerindra waktu itu 2018. Dan saya berkampanye dengan PKS, dengan PAN, dengan Partai Demokrat waktu itu. Dan setelah selesai dengan prosesnya, MK memutuskan di Rakornas atas pembicaraan saya juga dengan Pak Prabowo. Saya memutuskan, saya kembali lagi ke Gerindra. Itu sudah terekam bijaknya bahwa itu loyalitas saya sebagai seorang yang melihat bahwa banyak kesamaan pola pandang saya. Terutama pembangunan ekonomi, membuka lapangan kerja, memastikan ekonomi kerakyatan ini juga menghadirkan pangan yang terjangkau harganya. Sekarang banyak yang mengeluh biaya hidup tinggi. Ini perjuangan saya. Dan menurut saya, bapak-bapak bangsa dan ibu-ibu bangsa ini nanti pada saat yang ditentukan akan mengambil keputusan demi kepentingan nasional. Jadi saya merasa kita tidak perlu berandai-andai arahan dari Pak Prabowo waktu itu. Silahkan berkomunikasi, silahkan memenuhi undangan karena apalagi yang undang Kiai atau yang undang Ulama itu kan wajib datang tapi ya berkoordinasi dan memberikan kabar izin. Dan itu ya memang harusnya seperti itu. Dan saya sampaikan.